TKW di Malaysia Tidak bisa pulang ke Indonesia Karena tidak mempunyai dokumen Sehari setelah pencoblosan kemarin Pak Prabowo nyekar ke tempat pemakauan umum Almarhum ibunya Di karet Tengsin Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu Datang menghampirinya Dan menangis histeris Untuk minta tolong kepada Prabowo Agar anaknya yang menjadi TKW di Malaysia Bisa dipulangkan Mengetahui hal tersebut Yang waktu itu kebetulan Ibu Nani yang sedang mendami Pak Prabowo Di TPU Diintrusikan untuk bisa membantu ibu tersebut Halo guys Ini kelanjutan dari cerita Anissa yang gak bisa pulang 5 tahun di Malaysia Ingatkan ceritanya ketika ibunya menangis Menjerit-jerit Di kuburan karet Sehari setelah Pilpres ya Pak Prabowo kan nyekar Di kuburan karet Nah ibunya Lari Mengejar Pak Prabowo Minta supaya Anaknya yang sudah 5 tahun ini Di Malaysia Itu gak bisa pulang Bisa dibawa pulang Saat itu Pak Prabowo Kemudian Menelpon saya Supaya saya mengurus Anissa Ternyata Saya kan tidak pernah Jadi Ya kebetulan Kemudian Saya kenal dengan Pak Wamen Pak Afriyadi Pak Afriyadi ya Pak Wamen Pak Afriyadi Kemudian saya telpon Gimana caranya Supaya saya bisa Mengurus Anissa Untuk bisa bawa pulang Saya selusuri Alamat-alamat Dan ketemulah dia Dimana di Malaysia Saat itu langsung Saya terbang ke Malaysia Tapi ternyata Tidak Sederhana ya Pak Jadi harus Gak bisa dibawa pulang Karena dia gak Apa namanya Gak ada dokumen Paspornya itu Di agen Dan agennya sudah bubar Jadi dia gak bisa pulang Jadi hal yang Saya lakukan Kemudian waktu itu Saya ke KBRI Jadi Pertama Di KBRI Terus Emang ini koordinasi Yang bagus sekali Saya pertama Terima kasih pada Pak Wamen Pak Afriyadi Pak Afriyadi Nur Kemudian Mas Erga Adnaker Ya Yang Mas Erga Yang nemuin saya Di KBRI Juga Mbak Dina Dari konsuler Dan Waktu itu Karena Harus mengajukan dulu Ke imigrasi Makan waktu Ya Mbak ya Dua minggu Atau tiga minggu Sehingga saya tinggal dulu Tadinya saya jemput Tapi kemarin Saya mendapat kabar Ini luar biasa juga Ini Adnaker di Malaysia Katanya saya gak usah jemput Rupanya diantar Sama Mbak Leni Mbak Leni ini dari Adnaker Staffnya dari Pak Erga Terima kasih Mbak Ini sudah dibawa pulang Anissa Dan Alhamdulillah Ini berkah bulan puasa Amin Jadi Saya berharap Kepada pemerintah Pak Jokowi sudah Memulai repatriasi Saya juga sudah bicara Dengan Pak Prabowo Kurang lebih ada Dua juta Tenaga kerja Indonesia Yang ilegal Di Malaysia Saya sudah minta Kepada Pak Prabowo Supaya Secara bertahal Bisa Diputihkan Atau bisa dibawa pulang Dan diberikan pekerjaan Di Indonesia Terima kasih Teman-teman Nanti ada cerita lagi Kita ke rumahnya Anissa Bekat bantuan Pak Prabowo Supianto Dan Bunda Nani Pada akhirnya TKW tersebut Bisa dipulangkan Ke Indonesia Inilah bukti Ketelusan dari Seorang Prabowo Supianto Yang tidak diekspos Dan tidak ketahui Oleh banyak media Seperti yang beliau Ucapkan Jika kalian tidak bisa Membantu Seribu orang Bantulah Seratus orang Jika seratus orang Tidak bisa Sepuluh orang Jika sepuluh orang Tidak bisa Bantulah Satu orang saja Itulah yang seringkali Diucapkan Pak Prabowo Dan atas Ketulusan beliau Beliau membuktikan Memulangkan Anissa Malaysia Untuk pulang ke Indonesia Ketemu dengan keluarganya Simak video berikutnya Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.